Hai pantai dulu tahu-tahu kayak begitu masih juga dianggai bener-bener dikasih kekuasaan sambil kepalanya, kepalanya terpenggal tapi dia sekarang 16 tahun ya maka hukus ya maka enggak sih bang yang masih 16 tahun dia penjara enak loh, kecabatnya di penjara itu enak sebenarnya asik-asik aja ya bang TV karena apa hukum di Indonesia itu bisa digunir itu susah ya bang tajam ke bawah tumpul ke atas dia dimana ada uang kita keluar dimana kita, di Indonesia ini sebenarnya umpunnya dimana kita ada uang disulai dia besar kalau enggak ada uang disulai jual kaki itu enggak bang aku orang karena tanggal duit ya kan karena orang Indonesia ini maunya instan orang-orang kita maunya instan pak, ini sepuportnya ini enggak usah bang, udah dibuka aja nih itu kelima duit aja lah sampai enggak mau oke, dari nol kilometer nih sampai ini tujuan terakhir nih Kalimantan yang abang ngeliat pasti udah melewatin dari yang anak-anak remaja sampai orang tua nah rasa nasionalisnya itu terhadap negara itu ada enggak bang tapi masih banyak orang yang peduli dengan nasional banyak anak negeri yang mau peduli dengan dengan duang negeri kita masih balik iya emang kasih banyak saya yakin tapi apa jalanan saya juga banyak orang yang open yang support juga kan mereka oh iya ayo silahkan ya jadi mungkin nanti mungkin jadi inspirasi buat mereka lagi untuk meluangkan aspirasi mereka melalui apa saja ya media ya apa yuk yang penting Indonesia ini tetap jadi Indonesia gak pun jadi luar dunia lo dijadikan Singapura ya kita kan sudah budaya ngapa kita udah diakuin kok sekarang lo Indonesia udah diakuin kan iya pastinya kita bangga loh punya agama yang lebih dari satu budaya yang ribuan kayak malaysia dia merdekanya cuma enak dikasih merdeka dikasih oh kita tanahnya cuma segini aja makanya kita bangga sekali dan dan mestinya orang-orang yang sekarang kan lagi gunjing-gunjing yang kesus-kesusnya Indonesia harus gak majemuk lagi mereka ini pengennya satu aja gitu budayanya satu gak bisa lah kalau menurut abang itu gimana gak bisa kita tetep dalam koridor Pancasila kita berada di BNK kalau kita seperti itu ya udah dirikan negara sendiri itu tapi beli pulau dirikan lah negara sendiri mukanya Islam pokoknya ini Islam Islam yang seperti apa Islam yang kayak gitu kita dirikan sana kalau kita membicarakan agama gak habis-habis soalnya apa kita berkeyakinan semua gitu berkeyakinan masing-masing saya saya ini saya ini iya bang ini iya bang iya bang kenapa enggak kita kita sama-sama lo punya Tuhan lo iya udah sama-sama kasih sayang lo sama-sama kita ini peace damai bang iya itu dia bang dijoloknya kan dulu-dulu kita memang seperti itu iya apalagi daerah daerah sebenarnya yang yang luwet itu ya pusat itu lah itu asli itu para bener bang kalau kita dikasih semua kan itu semuanya semuanya dikumpulin orang DPR dibakar semuanya gitu ini kan itu gak usah ada DPR-DPR-AN gak usah ada MPR-DPR-AN itu gitu polling aja bang MPR-AN sekarang gak ada suaranya mana polling aja gitu bang kayak Indonesian Idol gitu kan iya jadi memang tersalurkan suaranya bener-bener dari rakyat ini bener-bener rakyat suara kan sekarang dia mengaspiriasikan suara rakyat suara yang mana rakyatnya mana rakyatnya dia iya 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 tapi gak usah bener kalau kita ngeliat wajah-wajah orang DPR wajah-wajah maling semua iya iya wajah-wajah maling berdasi iya iya setan dulu kayak dulu setan batu gana kayak gitu lah iya suatu hari nanti seperti itu mereka semua iya iya bener kalau gak bener ya pasti iya pasti bang makanya saya iya tapi bakal gini Indonesia ini 19 besok ini akan datang orang yang bener-bener kan ada tuh si salah satu pemimpin apa pemimpin pemimpin ini yang pesimis dengan keadaan Indonesia yang bisa dia sampai ngeluarin statement kalau di 2030 Indonesia bakal bubar bang kalau menurut abang itu gimana dia karena apa bang dia kan ambisi tapi abang tau kan orangnya tau dari dia dia pengen jadi presiden gak jadi-jadi itu dia bang yaudah habis dana berapa lho gak habis-habisan lho apalagi nanti kalau gak jadi aku gak kudeta dia ya dia pasti kudeta nanti serius bang prediksi emang di kudeta iya karena dia sudah habis-habis kalau dia sampai gak jadi lho iya saya lho yang orang power saya orang kaya kenapa orang desa bisa jadi presiden coba ada apa kenaran itu aja sebenernya iya iya kamu nanti kikir busa 19 ini rame banget iya tapi nanti yang jadi nanti yang mencari nah itu kan bikin takut tuh mak kalau-kalau yang apa politiknya bagus-bagus gitu di orang pokoknya kita keluar vokal habisin dipilihin kaya bahwa sekarang kan dipilihin iya bang iya bang iya bang karena kualitasnya gak ada gimana abu capek itu karena pak hebatnya luar negeri hebatnya luar negeri iya hebatnya luar negeri iya iya kita dihancurin kita dikuasain tapi gak bisa tapi abang yakin lah tetap teguh gitu ya jadi omong kosong aja kalau yang bilang 2030 kita bawa buban itu hanya stress aja deh ya itu hanya ketakutan sebenernya ketakutan dia ya ketakutan dirinya dia hanya dia menunjukkan bahwa justru dia menunjukkan bahwa ini loh borok boroknya dia tidak berkualitasnya dia kalau dia orang lebih bawah mungkin dia dia diem tiba-tiba baru jokowi itu apa jokowi itu kan pion sebenarnya iya saya tahu di belakangnya itu iya dia itu hanya pion apa jokowi itu iya 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 nah orang itu yang di belakang itu di belakangnya dia itu siapa kalau yang ini pasti tahu ini tapi ini bakal hancur lihat ya jadi prediksi abang di 2019 itu wah bakar rame goro-goro nanti iya bang ya soalnya udah prediksi jahibaya udah ketawa noto negoro ini udah udah jadi noto negoro bang noto negoro kenapa bang kenapa bang kalau bahasa jawanya notono ini loh tata nih goro-goro sekarang iya gak ada goro-goro yang besarnya di 2019 iya dan kenapa bang yakin dengan gitu dengan dia kalau presiden itu nanti gak ada gak ada gak ada titisan dari beliau gak akan kurni gak akan gak abadi tapi orang yang dibalik Jokowi itu kan wah itu jauh itu jauh tapi itu gak bisa ya gak bisa biarpun ya anaknya tapi dia bukan bukan karena apa Bung Karno itu dia gak untuk warganya dia gak ini dia untuk negeri dia bukan untuk untuk pribadinya sama untuk pribadinya dia itu untuk negerinya itu saya Bung Karno kalau saya Bung Karno kamu 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 iya kabar tempat Prime web 망gawati itu bahaya ревak Hai contoh yang Kalau menurut abang sekarang, ada nggak sih sosok yang abang tafsir? Ada ya bang? Nanti ke tengah-tengah ya? Cuman ya nanti ke 19 karena masih lama. Masih saat dekat-dekat baru dia akan muncul. Nah lahir nih bang. Ini penting nih karena keadaan kita sekarang ya. Abang kan tau sendiri. Sekarang orang-orang udah mulai sensitif. Sedikit-sedikit udah mulai bawa suku, agama. Padahal itu kadang egonya pribadi, ada masalah pribadi. Nah pesan abang untuk negeri, untuk anak-anak muda kita sekarang? Jangan itu, ayo. Jangan hanya kita ke Sarah lah ini. Ayo kita pikirkan gimana sih yang jaga perbatasan ini biar sejahtera. Gimana sih yang jaga TNI ini biar, yang di sana itu biar, Wuhh ini nih Indonesia tuh. Ya bener-bener mereka bangga. Kita doakan. Mana pernah sih kita mendoakan orang-orang yang di perbatasan gak akan pernah bang. Mana pernah gitu ya. Ayo Tante Kabar, mana ada pernah di perbatasan doa bang. Mereka pernah mati-matian tuh. Jaga bela perbatasan itu. Tengah mati lho. Makanya disitu lah. Ini kan bakal mati. Nanti saya membuka. Anda kan bisa memfilmkan. Bahwa sebenarnya Indonesia wajah Indonesia yang sebenarnya bisa gini. Dan pesannya apa bang? Pesan untuk anak muda, orang Indonesia. Aspirasi itu bukan apa. Ayolah kita sama-sama menjaga kedaulatan itu. Dengan apa ya. Dengan apa yang kita bisa. Kita bisa dengan kreasinya apa aja lah. Tapi tetep untuk bahwa ini lho. Indonesia yang sebenarnya ini lho. Kita tetep bisa merangkul semuanya gitu. Kalau kita merangkul aman, enak kok. Karena apa? Indonesia ini kan semuanya ada gitu lho. Ada Sunda, Jawa, Pandura, apa. Semua ada di situ juga. Dan dimana-mana ada semua. Nanti kalau udah berubah, enak kan gitu lho. Nanti kalau udah berubah, enak kan gitu lho. Udah di dalam mana. Wah, enak gitu. Jadinya itu kan pasti bisa. Akhirnya oke aja lah. Jadi intinya memang harus menjaga rasa nasional. Ya juga nasional. Tetep-tep gitu. Iya.